Jadi sebenernya saya nempes banget ini, syuting ini sebenernya karena baru pertama kali. Tapi excited juga karena ini baru pertama kali. Kenapa dipotong seperti ini? Karena biar bagiannya adil. Semua orang bisa ngerasain bagian yang sama. Kayaknya gak asik kalau kita ketemu tapi gak saling tau kabar ya? Benar. Disini ada mood matter, gimana kabarnya Nieno hari ini? Seneng, Bu Nat. Halo Nani, apa kabar? Halo Ibu, Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Disini kita punya mood matter nih, boleh dong Nani pilih. Gimana moodnya Nani hari ini? Tapi, pilihannya Eva harus ditulis dengan menggunakan titik koordinat. Kalau kita kaitkan dengan matematika, masih inget gak materi tentang grafik fungsi? Kita tuh selalu ketemu sama sumbu X dan sumbu Y kan? Nah kalau lihat mood matter ini, kira-kira gimana moodnya Nani hari ini? Boleh dong tulis pake koordinat. Boleh Bu, boleh lebih dari satu ya? Boleh dong. Oke, aku mau pilih dua enggak Bu? Boleh dong, boleh silahkan. Apa lagi ya satunya? 1,2 berarti cheerful, betul? Betul. Oke, sedangkan 2,2 berarti estetik. Tapi ini energinya yang satu tinggi, yang satu rendah ya? Iya. Jadi sebenernya saya nervous banget ini, syuting ini sebenernya karena baru pertama kali. Tapi excited juga karena ini baru pertama kali. Jadi gitu perasaannya, campur aduk emang. Excited? Iya. Nervous sama excited kan kayaknya up-up side ya? Iya bener. Ya karena emang sesuai yang sekarang, gue aku lagi kalem aja gitu. Kalau kita lihat di mood matter ini, kita bisa tahu kita tuh ada di zona comfortable atau enggak. Kalau pilihannya Niano, berarti Niano ada di zona comfortable karena dia ada di sumbu X yang positif. Dan, energinya high karena ada di sumbu Y yang positif. Kalau alur pembuatan Mbak Wan ini, kita buat dalam bentuk kalimat matematika. Berapa isi dari masing-masing kotak itu? Itu kalau dikaitkan dengan matematika, itu berapa bagiannya sih? Ini masih tentang fungsi komposisi, tapi kita bukan bikin Mbak Wan lagi. Nah ini temennya, temennya waktu kita makan Mbak Wan. Kita minum kopi. Jangan lupa bacanya dari kanan. Iya Bu, iya betul. Oke, kita lihat. Ini berarti H yang dimasukkan ke G ya, dan ini aktivitas yang pertama kita lakukan. Berarti air kopi dimasukkan ke cangkir, Sesudah itu baru diminum sama manusia. Yeay, betul akhirnya. Yeay. Banyak orang yang anggap bahwa matematika itu hanya terkait dengan tambah kurang kali bagi. Dan matematika itu mata pelajaran yang tidak relate dengan kehidupan sehari-hari. Padahal dari matematika itu kita banyak belajar hal-hal baru yang sebenarnya ini tuh deket banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ini. Yang sederhana dari pizza ini, kalau di matematika ini ada kaitannya sama pecahan. Satu bagian itu berarti besarnya berapa bagian dari satu lingkaran pizza itu sih? Satu per delapan. Tau alesannya enggak? Kenapa pizza dipotongnya seperti itu? Karena, kenapa dipotong seperti ini? Karena biar bagiannya adil, semua orang bisa ngerasain bagian yang sama. Kalau misalkan dipotongnya kayak gini nih, nanti ada yang dapet pinggirannya doang, enggak dapet tengahnya. Mereka dipotong kayak gini biar semua orang dapet bagian yang sama, pinggiran, isi, dan sisinya lainnya. Oke, makasih. Berarti matematika itu ada kaitannya dengan pemerataan ya? Apa yang bisa di eliminasi? Kita bisa pakai cara eliminasi dan substitusi untuk cari nilai di setiap kotak ini. Asal kita dapet satu aja, sebenarnya kita bisa langsung dapet nilai yang lainnya gimana? Ya, misalnya ini. Kita udah dapet nih, B-nya satu. A-nya berarti pasti dua belas. Karena dua belas tambah satu sama dengan tiga belas. Kemudian ke bawah, dua belas dikurangi berapa sama dengan tujuh? Lima, ke sampingnya. Lima ditambah berapa sama dengan delapan? Berarti ini tiga. Satu ditambah tiga sama dengan empat. Gitu. Hehehe. Jangan lupa, titール. Kewala. Kewala. Senaranya. Sampai.